Ini, baru saja gempa berkekuatan Magnitudo 5,4 kembali mengguncang Banten dan sekitarnya. Gempa terjadi di wilayah Bayah, Lebak, Banten pada Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022, pagi sekitar pukul 7 lewat 9 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, menyatakan gempa bumi terjadi di kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami. Magnitudo 5,4, gempa berkedalaman 10 km. Beruntung gempa tidak berpotensi tsunami, kata BMKG. Sedangkan epicenter gempa berada di titik koordinat 7,60 lintang selatan dan 105,90 bujur timur. Tepatnya berada di 84 km barat daya Bayah. Berdasarkan data yang dirilis BMKG, getaran gempa dirasakan dengan skala MMI di beberapa wilayah, bahkan dirasakan hingga Bogor. Yakni dirasakan skala MMI 2 dan 3 di Cikembar, Cirenghas, Kabupaten Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Sumur dan Bogor. Hingga berita ini disiarkan belum ada laporan tentang dampak gempa bumi hari ini. Apakah menimbulkan kerusakan bangunan atau tidak? BMKG menghimbau agar masyarakat mewaspadai terjadinya gempa susulan jika terjadi. Demikian info gempa bumi hari ini, semoga semua baik-baik saja.